Intro Ventilator karya anak bangsa siap hadapi corona Kaum nyinyir bikin karya apa? Ditulis oleh Jemi Mamulian dari DCWorld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Virus corona atau COVID-19 masih terus menyerang dunia, termasuk Indonesia sampai sekarang Segala macam cara dilakukan pemerintah, bersinergi dengan semua lapisan masyarakat Untuk memerangi virus bandel yang satu ini Masyarakat yang tulus mencintai negeri ini tentunya Bukan masyarakat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan memakai musibah corona Sebagai alat untuk memocokkan, menyalahkan, menghujat Bahkan mengacaukan kinerja pemerintah demi memuaskan ambisi pribadi dan golongan mereka Yang tak bisa terwujud sampai sekarang Sekalipun mereka sudah melakukan berbagai macam cara Sampai TK menghalalkan cara-cara licik dan jahat Dengan keadaan yang seperti ini Tak dapat dipungkiri jika Jokowi dan jajarannya Yang selama ini sudah bekerja keras memajukan bangsa Jadi pusing tujuh keliling dengan musibah yang tak dapat dihindarkan semacam ini Semua kebutuhan di segala bidang meningkat tajam Sebab siklus perputaran kehidupan dan kekiatan sehari-hari bangsa Memang sedang kacau Akibat aktivitas kita yang dibatasi harus banyak di rumah aja Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tulang punggung keluarga jadi tak bisa menafkahi seperti biasa Anak-anak sekolah juga harus sekolah online Kebutuhan pada tenaga medis dan alat-alat kesehatan seperti APD Dan ventilator jadi meningkat Bahkan kurang dalam jumlah yang sangat banyak Di artikel ini akan saya khususkan pada kebutuhan ventilator di Indonesia Yang masih belum tercukupi sampai sekarang Virus corona memang menyerang pernafasan yang mengakibatkan penderitanya jadi sesak nafas Dan faktanya banyak pasien corona yang meninggal gara-gara tidak mendapatkan ventilator Untuk itulah mesin ventilator yang berfungsi menunjang dan membantu pernafasan pasien yang tidak dapat bernafas sendiri Baik karena corona, penyakit lain, atau karena cedera parah Sangat dibutuhkan agar pasien mendapat asupan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup Melalui ventilator, pasien yang sulit bernafas dapat dibantu untuk bernafas secara mandiri Dan mendapatkan udara layaknya bernafas secara normal Taukah kalian berapa harga sebuah ventilator? Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jatim, Joni Wahyuadi Menjelaskan jika satu unit ventilator seharga Rp600 juta Ada juga yang Rp800 juta malahan Lebih mahal dari Pajero Nyata sudah darurat ventilator memang sedang terjadi di negara kita bahkan dunia Dengan keadaan yang menyulitkan seperti ini Beberapa instansi pemerintah maupun pendidikan berinisiatif menciptakan alat ventilator sendiri Manusia-manusia berhati baik yang tak ragu bekerja keras dan tak takut berkorban untuk orang lain ini Langsung terpanggil untuk berkarya menciptakan ventilator dalam jumlah banyak Dengan harga yang terjangkau untuk menolong seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan Saya benar-benar terharu menuliskan ini Ternyata masih banyak orang-orang baik yang lebih mengutamakan kerjanya Tak daripada nyinyir provokasi sana-sini padahal nol kerja Salud dan hormat saya tujukan pada semua pihak yang tulus bekerja keras Menciptakan ventilator demi kesembuhan pasien virus corona di Indonesia Anak-anak bangsa yang luar biasa Pertama, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT BPPT berhasil mengembangkan ventilator portable berbasis bagging atau ambu bag Yang siap diproduksi massal 200 unit dalam waktu 2 minggu di bulan April 2020 ini Ventilator ini mengadopsi desain open source ventilator yang dikembangkan di Eropa Dengan modifikasi menyesuaikan material dan komponen lokal yang ada di dalam negeri Selain itu, BPPT juga menambahkan inovasi dan modifikasi untuk memaksimalkan fungsi Dari ventilator portable ini dengan menambahkan pengamanan atau overpressure relief valve Penambahan kapasitas tekanan atau PEEP sekitar 10-20 cm H2O Juga penambahan pengaturan fraksi gas oksigen atau FIO2 yang mendukung sistem multi ventilator Proses pembuatan alat ini dibantu oleh 3 perusahaan tersertifikasi Dan akan disertifikasi langsung oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan atau BPFK Di bawah Kementerian Kesehatan Berbasis pada open source oksigen, komponennya bisa dari akrilik, tidak perlu metal Motor yang digunakan juga bisa didapat dari motor-motor bekas yang ada di pasar loak Hingga harga 1 unit ventilator portable BPPT Ini dibanderol sekitar 3-5 juta saja Kedua, Universitas Indonesia Tim ventilator UI mengembangkan ventilator transport lokal rendah biaya berbasis sistem pneumatik atau COVEN-20 Dengan keunggulan sebagai berikut Biaya produksi yang lebih hemat, kompak, portable, hemat energi, serta mudah dioperasikan Sehingga aman bagi PDP maupun pasien positif COVID-19 Baik dalam perjalanan dari rumah atau ruangan observasi ke ruangan isolasi Ventilator karya UI ini punya 2 macam fasilitas yang penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan Pertama, ada fasilitas ventilasi multimode dengan sistem mode continuous positive airway pressure atau CPAP Untuk pasien PDP yang biasanya masih sadar Jadi hanya perlu dibantu diberikan oksigen ke paru-paru Fasilitas kedua adalah mode continuous mandatory ventilation atau CMV Yang digunakan untuk pasien positif COVID-19 dengan gejala pneumonia berat Yang tidak dapat mengatur pernafasannya sehingga harus dikontrol dengan mode CMV Ventilator ini juga dilengkapi positive and expiratory pressure atau PEEP Ketiga, Universitas Gajah Mada Tim dosen UGM membuat ventilator dengan melibatkan Toyota dan industri lokal di Yogyakarta Serta menggandeng rekan sejawat ter UGM dan rumah sakit Sarjito Ventilator ini ditargetkan 2 minggu lagi sudah bisa digunakan pasien corona Tim UGM akan membuat 3 jenis ventilator Yakni versi fully featured ventilator atau hack-end Versi low cost dan versi ambu back conversion Dengan proses pembuatan yang sangat murah sehingga bisa diproduksi dalam jumlah besar Serta dapat dengan mudah diakses oleh puskesmas sekalipun Lengkap dengan fitur keamanan, sensor dan mode yang sudah dikonfigurasi Keempat, Institut Teknologi 10 November atau ITS Tim ventilator Departemen Teknik Fisika ITS bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Air Langga atau RSUA dan RSU Dr. Sutomo Selaku mitra peneliti dan calon pengguna inovasi telah menciptakan simple and low cost mechanical ventilator Atau robot ventilator yang akan segera diproduksi secara massal dan diperkenalkan secara resmi Tepat di peringatan Hari Kesehatan Sedunia di gedung pusat robotika ITS Tim ITS menciptakan ventilator yang menggunakan basis desain open source dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT Amerika Serikat Dengan memakai sistem mekanik dan beberapa spesifikasi yang diadopsi dari MIT Sementara sistem elektronik dan sistem monitoring dikembangkan sepenuhnya oleh tim ITS untuk menekan harga Jika ventilator di pasaran saat ini mencapai kisaran 800 juta rupiah per unit Ventilator buatan ITS ini harganya diperkirakan hanya kisaran 20 jutaan rupiah per unit Kelima, Insinyur Yohannes Kurnia, Sari Teknologi dan Universitas Gunadharma Insinyur Yohannes Kurnia yang menggeluti bidang pembuat robot dan pendiri sekolah robot bersama tim Sari Teknologi Dan dibantu Profesor Adang Suhendra dan Dr. Bakti Gunawan dari Universitas Gunadharma Telah berhasil membuat ventilator yang siap diproduksi secara massal untuk bangsa dan negara Indonesia Mereka berhasil menyelesaikan desain, konsep sistem knockdown, dan low-cost ventilator Dengan material hampir semuanya dari dalam negeri Agar dapat diproduksi dengan cepat, singkat, dan efisien, semurah mungkin Tapi bukan murahan Alat ini mereka sebut as Designer of Ventilator KDLC IOTBS Keenam, Insitu Teknologi Bandung ITB berkolaborasi dengan YPM Salman ITB dan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Mengembangkan produk ventilator darurat yang diberi nama VEN-E atau Ventilator Indonesia Yang berfungsi membantu pernafasan bagi pasien yang masih dapat bernafas sendiri Pasien COP19 pada gejala klinis tahap 2 Dengan 3 fungsi itu yaitu CPAP, Continuous Positive Airway Pressure CPC atau Continuous Pressure Control Dan SPC, Synchronous Pressure Control Fungsi CPAP pada ventilator tersebut dapat digunakan oleh pasien yang mengalami sesak Namun masih dapat bernafas sendiri Agar tidak sampai harus dirawat di ICU Target awal dari tim ini adalah membuat 100 buah VEN-E Secara in-house untuk disumbangkan ke rumah sakit yang membutuhkan VEN-E karya ITB ini juga diuji oleh Badan Pengujian Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan Setelah uji fungsi dan kalibrasi Lalu diuji keselamatan penggunaannya Sudah itu, didaftarkan baru bisa diedarkan Targetnya minggu depan, izin edar sudah keluar Bagian membanggakannya, ITB tidak memakai dana pemerintah Dana dari ITB itu sendiri Atau dana penelitian Tapi kerjasama semua pihak yang peduli kemanusiaan Terharu dan bangga Itulah yang saya rasakan saat menuliskan artikel ini Semoga kita pun jadi makin terpacu untuk terus berkarya Membangun bangsa lewat talenta Dan kemampuan kita masing-masing Tidak masalah sekalipun talenta kita sederhana Dan kerap dipandang sebelah mata Yang penting, niat kita tulus membantu Agar negara kita bisa segera terlepas Dari wabah virus corona ini Sebagai penutup, saya akan menuliskan sebuah kalimat bijak dari Imam Syafi'i Mufti besar Sunni Islam Dan pendiri Mahzab Syafi'i 767-820 Masahi Yang mengatakan Banyak orang yang telah meninggal Tapi nama baik mereka tetap kekal Dan banyak orang yang masih hidup Tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna Dari sini akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan Sebelum mati, jadikan hidupmu berarti Berguna bagi banyak orang Sebab Indonesia tak butuh pengeluh dan biang gaduh Teruslah berkarya Sebab karyamu akan hidup sangat lama Lebih dari umormu Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sama rapamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax